Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di channel dunia teknik ya di sini kita akan membuat sebuah job singkat atau tutorial mudah menggunakan Autodesk Fusen 360 disini saya sudah mempunyai bahannya atau job dengan satuan mm ya kita mulai saja untuk pertama-tama saya main di Plane ZY kemudian kita lihat dimensinya disini 150x100 kita sumbut saja 100x150 oke sudah jadi disini kita buat dulu yang bagian tengahnya disini kalau kita lihat disini dia menggunakan lubang dengan diameter 29 dengan sudut lengkung ini dengan air 50 ya cukup mudah untuk mencarinya untuk mencari ini cukup gampang kita cukup buat kita mencari titik tengah ini terus kita cari 50 dengan tarik garis 50 dan terus kita buat lagi lingkaran 29 oke kemudian kita buat garis atau garis tengah atau garis bantu untuk membuat sebuah arch kemudian kita buat artnya ya sudah jadi kemudian untuk spasi ini dia dan diameter 44 kita cukup cukup mudah membuatnya dengan begini 44 oke sudah jadi kemudian kita solid solid yang bagian sini saja dulu dengan dengan ketebalan 19 mili kemudian kita nyalakan skatenya yang pertama kemudian kita extrude yang bagian sini atau yang ini dengan diameter yang pertama itu 25 saja dulu oke kemudian kita buat garis bantu disini disini kalau kita lihat penunjukkan ukuran untuk disini tidak ada untuk mencarinya cukup gampang dengan cara 100 dikurang 38 kurang 38 hasilnya 24 24 dibagi 2 jadi berarti 12 untuk diameter sini tuh 12 mili jadi kita cari titik sumber dulu ini atau mitnya dengan tinggi tadi berapa tinggi 75 oke sudah dapat kemudian atau kita cukup buat akhirnya untuk mencarinya 14 lebih dari sini ada sudut miring dengan di sini ada 10 10 kali 13 atau itu ceritanya itu spy 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 dia demeter 10x13 di bagian sini 10x13 Oke kita buat saja kita buat saja langsung kita buat kita atur disini rectangle dini center rectangle Oke eh nggak usah kita buat mananya saja dengan 6,5 dengan naik 10 Oke begini kita mirip saja Oke sudah jadi ikut terus kita bukan disini titik sini Oke sudah jadi terus kita mirror lagi yang ini Oke kemudian kita extrude dengan ketebalan tadi 44-44 Oke ya juga kali ini cukup mudah cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat dan terus kita jika ingin membuatnya terlihat kemudian hari kita abu masuk dia friends dimodify auto nyita laptop teman-teman kita carikan material misalnya yang membuat materialnya mirror ya seperti ini terserah teman-teman ingin membuatnya jadi material bagaimana ya cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like share dan subscribe ya untuk kali ini cukup sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati